Pesona pria berinisial DYP ini benar-benar membutakan mata seorang perempuan di kawasan Situ Dago, Kota Bandung. Berpangkat perwira pria ini benar-benar membuat korban luluh meski hanya dikenal melalui situs kencan online. Dengan modus berpura-pura sebagai polisi berpangkat perwira, pria berusia 26 tahun ini berhasil mengencani seorang perempuan. Korban tidak mendorong curiga sehingga akhirnya menerima pria ini sebagai kekasihnya. Karena mabuk asmara pun korban rela meminjamkan uang sebanyak Rp106.000.000 kepada pelaku selama 3 bulan pacaran. Ternyata pelaku hanya berpura-pura menjadi polisi. Korban pun baru tersadar setelah pelaku menghilang dan tetap bisa dihubungi. Namun aksi pelaku berakhir setelah ditangkap polisi atas laporan korban. Dari keterangan sementara, penipuan dengan modus berpura-pura menjadi polisi berpangkat perwira bukan kali pertama dilakukan pelaku. Sebelumnya pelaku juga menipu seorang perempuan di Sukabumi. Sangka di belakang saya dengan modus mengaku sebagai anggota poli dan memacari atau meminjam uang kepada korban. Dan karena yang bersangkutan menggunakan atribut kepolisian maka dari itu korban merasa tertibu. Dan juga setelah menyadari bahwa tersangka bukan polisi, akhirnya dari korban melakukan pelaporan kepada posek Kregol dan berhasil dilakukan penangkapan. Pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.